Mari kita berjuang dalam perjalanan hidup rohani kita, lewat doa-doa pribadi kita, lewat bacaan-bacaan kita suci, dan lewat ekaristi. Semoga kita semakin mengenal pribadi Yesus. Dan semoga kita memiliki pengenalan yang mendalam dan benar tentang Tuhan Yesus. Semoga kita memiliki pemikiran sesuai dengan kehendak Allah. Bukan seperti apa yang kita pikirkan, tetapi sungguh-sungguh mencerminkan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengenalan yang semakin mendalam akan Tuhan Yesus, akan menjadikan pribadi kita semakin bertumbuh, berkembang, dan pada akhirnya berbuah di dalam kehidupan. Pengenalan yang semakin mendalam akan Tuhan Yesus, akan menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kehendak Tuhan akan semakin mudah terlaksana di dalam kehidupan kita. Karena kita semakin tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang begitu mencintai, begitu mengasihi, dan begitu ingin menyelamatkan manusia. Kini kami menghadapmu, kami umat milikmu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan kuatkanlah iman dan harapan padamu, nyalakanlah di hati kami, api cinta kasihmu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Kutur, Kasih, mari kita hening sejenak, kita siapkan batin kita supaya kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasiani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapak Mahabai, kami bersyukur atas perlindungan dan berkatmu. Semoga kami berani menolong orang-orang yang terpinggirkan, sebagai tanda bahwa engkau masih berkarya di tengah kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, puteramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Surat Rasul Yaakobus Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, Janganlah iman kalian amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas, dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kalian menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, Silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada yang miskin kalian berkata, Berdiri sajalah di sana. Atau duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Bukankah kalian telah membuat pembedaan dalam hatimu, dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini, untuk menjadi kaya dalam iman, dan menjadi ahli waris kerajaan, yang telah didanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi dia? Tetapi kalian telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kalian, dan yang menyeret kalian ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang membuat kalian menjadi milik Allah? Camkanlah, jika kalian menjalankan hukum utama, yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kalian berbuat baik. Tetapi, jika kalian memandang muka, kalian berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata, bahwa kalian melakukan pelanggaran. Demikianlah sabda Tuhan. Orang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Orang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati, mendengarnya, dan bersuka cita. Orang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas itu berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Aleluya, 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 Aleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria, Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, Engkau lah Mesias. Dan Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, Enyalah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengenalan kita akan seseorang, entah itu dangkal atau mendalam, sangat bergantung dari seberapa sering kita berjumpa dengan orang itu, seberapa sering kita bertemu, berbicara, tinggal bersama dengan orang itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengenalan yang sungguh mendalam, akan Yesus, akan Tuhan Yesus, sungguh sangat bergantung, dari seberapa sering kita, mengalami perjumpaan dengan Dia, bertemu dengan Dia, berusaha berjumpa, dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, para murid ditantang untuk mengenal siapakah Yesus sebenarnya. Dan pada akhirnya Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Simon Petrus memberikan jawaban demikian, karena Dia sungguh-sungguh mengalami bagaimana pribadi Yesus tampil sebagai seorang yang sungguh-sungguh berkuasa, sungguh-sungguh mengajar dengan penuh wibawa, lewat perkataan, dan juga lewat mujizat-mujizat yang diperbuatnya. Dan itu dilihat oleh Petrus dan para murid. Dan mereka semakin yakin bahwa Yesus adalah Mesias, Allah yang sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh ingin datang untuk menyelamatkan dan memulihkan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita terus-menerus di dalam perjalanan hidup beriman kita, berjuang untuk mengenal pribadi Yesus. Mari kita berjuang dalam perjalanan hidup rohani kita, lewat doa-doa pribadi kita, lewat bacaan-bacaan kitab suci, dan lewat ekaristi, semoga kita semakin mengenal pribadi Yesus. Dan semoga kita memiliki pengenalan yang mendalam dan benar tentang Tuhan Yesus. Semoga kita memiliki pemikiran sesuai dengan kehendak Allah. Bukan seperti apa yang kita pikirkan, tetapi sungguh-sungguh mencerminkan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengenalan yang semakin mendalam akan Tuhan Yesus, akan menjadikan pribadi kita semakin bertumbuh, berkembang, dan pada akhirnya berbuah di dalam kehidupan. Pengenalan yang semakin mendalam akan Tuhan Yesus, akan menjadikan pribadi kita, menjadi pribadi yang semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian kehendak Tuhan akan semakin mudah terlaksana di dalam kehidupan kita. Karena kita semakin tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang begitu mencintai, begitu mengasihi, dan begitu ingin menyelamatkan manusia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Alah Bapak Maha Kudus Roti Sergawi telah kami sambut dengan penuh syukur. Semoga kami kau mampukan menjadi saksi kasihmu untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, sambil menantikan kehidupan kekal yang kau janjikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.